Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan berkeliling di map Banyuwangi Kita akan menyeberangi dari Banyuwangi ke Bali ya Dengan menggunakan armada XRD SR2 Ini skanya K410 ya Dari Mas Mawad Nasir untuk statusnya Cell Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan mod ini Silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Oke, ini adalah liverynya berstatus limit group ya Kalau tidak salah, sekarang sudah close out Dan ini juga sudah kita review di video saya di sebelumnya Jadi bagi teman-teman yang belum menonton review mod dan liverynya ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, lanjut saja Kita akan mulai ya untuk perjalanannya Dan disini Diawali dengan Pagi yang hujan teman-teman Jadi, padahal ini Settingannya sudah saya offkan ya Untuk hujannya Tetapi itu Kok tiba-tiba turun sendiri gitu ya Ini adalah salah satu bug dari game busit ini Di versi 3.7 ya teman-teman Mana hujan di busit ini Untuk soundnya itu Menurut saya itu terlalu kenceng gitu ya teman-teman Jadi, kayak mengganggu ketenangan nggak sih Atau hanya saya saja Mungkin dari teman-teman ada juga ya teman-teman Apalagi untuk petirnya itu Kadang itu menyambar-nyambar gitu Kayak terlalu berisik gitu ya teman-teman Kalau bisa dipelankan itu malah lebih baik gitu ya Dan Enaknya kalau nggak hujan itu Nggak ada berisik ya Walaupun Ketika hujan itu Grafiknya lebih keren Tetapi Untuk soundnya itu ya Yang kurang enak gitu Kayak terlalu Keras gitu ya Apalagi kalau Wiper di Suatu kendaraannya itu Nggak bisa menyapu hujan dengan bersih Wah Itu bakal merepotkan sekali ya teman-teman Karena untuk Ketika hujan itu Bisa menghalangi pandangan gitu ya Dan disini Kita sudah Berada di Dekatnya Pelabuhan ya Nanti kita akan Menyeberang menggunakan kapal feri Dan ini Untuk cuacanya Masih hujan ya Hujannya Nggak begitu lepet Karena ini hujan pagi Masih jam Setengah Sebelas ya ini Dan Untuk Trafiknya juga Nggak terlalu rame Karena Settingannya itu Kadang kembali sendiri ya Jadi Walaupun kita Sudah setting Di Settingan rata kanan Tetapi Tiba-tiba Ke settingan default gitu ya teman-teman Itu mungkin Juga salah satu bugnya Dari game Busy 3.7 ini Dan ini kita blok kiri Kalau ke kanan tadi Ke pantai boom Kalau nggak salah Itu Mungkin next video Kita akan Ke pantai boom ya Menggunakan armada Dari PO Persona Indah ya mungkin Yang pariwisata Single glass Atau yang double glass Juga bisa Kita mungkin Menggunakan Levery line gitu Dan ini Kita belok ke kanan Karena Untuk pelabuhannya itu Berada di Bagian sini ya Dan Untuk Trafik di Busy ini Kenapa ya Kok Agak Kurang peka gitu ya Untuk Sistem trafiknya Karena Kalau kita Berjalan atau Menyebrang itu Kadang itu sering Ditabrak gitu ya Entah kenapa gitu ya Mungkin teman-teman Ada yang Mengalami juga Silahkan tulis Di kolom komentar ya Kita akan Sharing-sharing Nanti Dan Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Untuk subscribe ya Agar Tidak ketinggalan Video terbaru Dari saya Supaya saya itu Tetap semangat Untuk Menjalankan Ini ya Sharing-sharing Di game Di sini Waduh Kita nak Aprak dong Dan Entah kapan Ini Akan Release ya Dari Mode XCD Dari Masangga Sabotor Dan Pak Farid Itu Kalau gak salah Ada Beberapa Sasis ya Mulai dari Hino Scania Dan juga Mercy Kalau Volvo Kalau gak salah Belum ada Dan untuk Pemaketannya Itu Ada Hino Lalu ada Scania Scania itu Terdiri dari K410 Dan 360 Kalau Mercy itu Kalau gak salah Ada Osor Dan Juga Yang 2542 Kalau gak salah Kalau Salah Bisa Dikoreksi Dan Untuk Sistem Pembayarannya Itu Dari Masa Sistem Pembelian Itu Ada Dua Tipe Tipe Yang Biasa Atau Tipe Presmanan Istilahnya Dan Juga Ada Tipe Ini Tipe Apa itu Custom Jadi Sistemnya Seperti Mode UHD Dan Juga Mode MHD HDD Tapi Yang Prasmanan Itu Saya memilih Scania Dan Untuk Yang Sistem Custom Itu Saya Memilih Yang Hino Karena Untuk Hino Itu Saya Pengen Gunakan Untuk Pariwisata Kalau Scania Itu Mungkin Boleh Untuk Akap Karena Banyak Sekali Untuk Stasiskan Itu Yang Menggunakan Akap Gitu Dan Ini Kita Harus Zatati Karena Ini Jalannya Sangat Sempit Sekali Ya Ini Sesuai Di Aslinya Jadi Mantap Banget Ini Perubahan Dari Game Posit Ini Dan Kita Tidak Lama Lama Untuk Perjalanan Ini Dan Kita Berhenti Disini Saja Biar Durasinya Itu Tidak Terlalu Lama Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Wab Salam Salam Busit Mania See you Next Video